Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Yang pasti bahan utama kali ini adalah iga sapi, karena saya akan membuat iga pehnya. Iganya sebelumnya sudah saya presto, gampang banget, cuma dipakai presto sekitar 30 menit. Terus biar agak sedikit wangi, saya tambahkan lengkuas jahe sama salam. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya, panaskan wajarnya, kasih sedikit minyak. Cukup. Jadi ini saya ada bubuk halus. Kita masukin aja. Sekarang kita masukkan iganya. Kita tuangkan santan. Kita masak sampai santannya habis, sampai santannya kering. Boleh ditambahkan garam. Santannya udah kering. Sekarang saya mau pindahkan ke piring. Oke, kita matiin dulu. Nah, sekarang adalah bagian masak yang kedua, maksudnya proses yang kedua. Sebetulnya seperti ini juga udah bisa langsung kita pan-fried atau kita panggang. Rasanya juga udah enak. Tapi saya pengen ada sedikit sentuhan rasa manis. Dan pengen warna yang lebih bagus, lebih gelap. Jadi nanti lebih kontras, biar menggairahkan. Jadi saya tambahkan kecap. Bagian yang paling seru, denger bunyi ini. Kita tiriskan sebentar. Nah, sekarang tinggal kita bikin sambal penyetnya. Ini ada cabai rawit. Cabainya terserah selera Anda. Mau banyak, mau sedikit. Mau cabai rawit hijau, mau cabai rawit orange. Oke, kemudian ini ada cabai keriting. Masukin terasi. Kemudian, masukin tomat. Kita tambahkan garam. Masukin sedikit dipodet. Masukin sedikit gula merah. Kita ulek. Tinggal plating. Saya juga udah gak sabar, pengen cepet-cepet nyobain. Oke, kasih cabai disini. Sendirin timunnya disini. Si rambun sambil penyetnya disini. Jika penyetnya udah siap, good people. Selamat mencoba. Andik. Sub indo by broth3rmax